kosong Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudari Sedama Pada hari Minggu ini, tanggal 22 Mei 2022 kita akan bersama-sama melaksanakan puja bakti di Wihara Damajaya Untuk umat yang berada di rumah dapat mengikuti kebaktian secara online melalui Youtube dan live Instagram Wihara Damajaya Puja bakti hari ini akan dipimpin oleh Ibu Meli Kepada pemimpin, kami persilahkan Kepada pemimpin, kami persilahkan puja bakti di Wihara Damajaya dan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti Hati tentuan dan damai, tiada kebimbangan Merenungi damai, yang agung dan mulia Menghayati damai, yang luhur dan mulia Terima kasih telah menonton! 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 Bandu Kamang pati Sarano Yam kamang Karisami Kalianamwa Papa kamwa Tasadaya Dobawi Sami Ewa amhehi Abin ha Pacawwe kitab Setelah kita membacakan Parita-parita suci Sekarang marilah kita bersama-sama Melakukan meditasi sejenak Dengan memusatkan pikiran kita Ke nafas kita Atau sambil mengucapkan Semoga semua makhluk berbahagia Sekarang meditasi kita mulai Terima kasih kerana menonton! 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 Bapak, Ibu, Saudari Sedama yang berbahagia Sambutlah salam buddhis kita, namo buddhaya Sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini Kita mempunyai karma baik untuk bersama-sama Melaksanakan Puja Vakti di Vihara Dhamajaya Puja Vakti dilanjutkan Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lewat nomor WA yang ada di layar. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih permohonan terima kasih 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 satu saat nanti akan saya share kalau misalnya sudah terpublikasi secara ilmiah. Tetapi ada juga alasan kenapa saya memilih topik ini untuk dibahas. Kemarin waktu di masa covid itu itu ada salah satu teman saya di grup meditas itu dia bilang, dia dokter dia bilang ke saya, saya gak bisa meditasi dengan mengamati keluar masuknya nafas. Karena saya lagi kena covid katanya. Nah kemudian dia bilang kalau saya meditasi pakai nafas justru hidung saya ini sakit banget. Malah seakan-akan kayak tercekat gitu kayak terpekat kuat di daerah hidung. Akhirnya dia bilang saya meditasnya pakai meta meditation pakai meta atau cinta kasih yang kita kenal sebagai loving kindness Nah akhirnya dia bilang kalau saya pakai loving kindness saya mendekati bagian sakit saya di hidung itu, dia bilang katanya bisa sembuh. Dan katakanlah sakitnya bisa tereduksi Itu yang bicara dokter ya, bukan saya ya Dia bilang bisa sembuh Nah saya ingat, oh begitu ya Jadi kalau orang lagi kena covid pernafasannya gak lancar kemudian dia punya pernafasan gak bagus itu bisa dengan pakai objek meta meditation justru ya. Jadi ini memberikan saya informasi bahwa ada pelatihan meditasi yang kalau orang-orang yang belum bisa mempraktekan atau belum pernah mempraktekan meta meditation itu jadi solusinya Ya akhirnya saya ingat, eh iya ya waktu itu saya pernah mengadakan sebuah program selama tiga hari sama Roma Selamat Rojali sama Roma Selamat Rojali tiga hari secara berturut-turut tiga hari itu itu untuk melakukan pembelajaran dan juga praktek secara langsung itu intervensinya hanya sekitar dua sampai tiga jam dari jam tujuh malam sampai jam sepuluh malam kita diajarkan dulu berkaitan dengan teorinya sambil kita praktek nah akhirnya sampai tiga hari itu saya dapat gambaran dari framework yang dilatih dan menurut saya itu sangat sangat-sangat efektif untuk kita latih ya nanti yang akan saya share nah kemudian saya pikir kayaknya yang tiga hari ini perlu saya extend deh untuk menjembatani orang-orang yang katakanlah sedang galau sedang stress atau sedang tidak termotivasi untuk meditasi akhirnya saya buat challenge meta meditation itu selama tiga puluh hari saya sebetulnya mengadakan challenge itu hanya untuk internal tapi ternyata dari kalangan internal saya publikasi secara eksternal melalui Instagram tadinya hanya sekitar sembilan puluh orang yang join terdaftar tapi ternyata setelah saya buatkan linknya untuk pendaftaran secara eksternal itu sampai sembilan ratus orang yang mau join nah tapi dari sembilan ratus itu kan kita seleksi kan tidak bisa semuanya untuk join disana sekitar tiga ratus atau empat ratus orang yang join di dalamnya nah akhirnya selama tiga puluh hari itu kita mengadakan meta meditation pertama kali katakanlah kita mengadakan selama tiga puluh hari intensif jadi kita bagi empat waktu jam enam pagi bisa meditasi tiga puluh menit jam dua belas tiga puluh atau jam delapan belas tiga puluh atau yang setelah lagi dua dua nol nol yang itu secara bersama-sama saya perhatikan setiap malam itu sesinya ya mulai dari seratus tujuh puluh dari tujuh puluh orang lapan puluh sembilan puluh yang selalu join tiap malam di jam sepuluh malam karena saya joinnya hanya sepuluh malam nah jadi semua peserta wajib untuk meditasi tiga puluh menit setiap hari dan mereka wajib untuk melakukan journaling setiap kali mereka melakukan meditasi sehingga kita bisa ukur kita tracking rekod mereka dalam meditasi itu seperti apa nah akhirnya baru pertama kali saya mengadakan itu di hari pertama bukan pesertanya sembuh dari covid saya yang kena covid tapi itu gak masalah bagi saya karena kan sifatnya online ya nah saya pas di Damajaya saat itu masih disini saya kena covid jadi bagi saya oke lah sekalian saya isolasi mandiri dan ini jadi tempat untuk recovery juga ya kan akhirnya selama tujuh hari pertama ya kena covid tapi ya gak terlalu terasa juga sih maksudnya ya maksudnya karena kita latihan meditasi di waktu-waktu 22.00 itu ya akhirnya bisa tereduksi itu sangat terasa meskipun ketika saya belum terdampak apa terdampak secara parah saya terasa sekali ketika tadinya sakit semua badannya tapi habis habis kita meditasi itu dia langsung turun contohnya adalah temperatur suhu ya tadinya sampai 38 38 derajat habis meditasi dia turun 36 dan itu membuat saya berpikir oh jadi ini bisa juga untuk membuat saya ini recovery dalam masa isolasi mandiri ini nah akhirnya saya lewati itu juga ya bisa sembuh juga dan seterusnya kita berlanjut sampai 30 hari dan itu menurut saya adalah bagus ibu bapak dan teman-teman sekalian bagi yang belum pernah atau yang pengen meditasi ini adalah metode atau frameworknya kerangkanya untuk dipraktikan ya jadi saya saya perhatikan setelah saya pelajari antara 3 hari dan 30 hari saya rumuskan dalam satu kerangka itu ternyata pelatihan ini menggunakan 2 siklus 2 siklus dalam arti kita melatih dulu nih ya selama 4 minggu saya bagi tuh materinya saya bagi 4 minggu itu setiap ring jadi kalau pemancaran cinta kasih itu kan ada setiap ringnya ya kepada diri sendiri dulu kepada orang yang dihormati kepada teman baik kita kepada orang yang katakanlah dibenci dan kepada eh sorry orang yang netral yang tidak punya perasaan apapun dan kepada orang yang dibenci sampai nanti di siklus kedua baru kita bisa pancarkan kepada semua makhluk jadi gak seperti seakan-akan kita praktek meditasi duduk semoga semua makhluk berbahagia semoga semua makhluk berbahagia enggak jadi yang saya maksud gradually secara bertahap itu adalah kita melatihnya benar-benar secara bertahap saya bagi setiap ring itu kan ada 5 ya kalau saya gak salah kan ada 5 tapi karena kita pelatihannya 4 minggu kemarin saya baginya menjadi 4 aja di siklus pertama 4 minggu itu di minggu pertama kita fokus pancarkan dulu kepada diri sendiri selama 7 hari kemudian di minggu kedua kita pancarkan khusus kepada orang yang dihormati dan juga kepada teman baik kita di minggu ketiga kita pancarkan khusus kepada orang-orang yang netral netral dalam arti bisa tetangga kita dan sebagainya yang tidak punya perasaan membenci dan juga tidak membenci kita dan the last one itu kita bisa memancarkannya kepada orang-orang yang kita benci atau yang membenci kita yang tidak menyukai kita nah nanti di siklus kedua itu adalah tahap lanjutan karena kita 30 hari jadi hanya 3 hari yang dilatih 3 hari terakhir kita melatihnya untuk siklus yang kedua siklus kedua itu adalah kita bukan lagi memvisualisasikan atau menggambarkan membayangkan dalam batin tapi itu sudah ranahnya karena siklus kedua itu sudah kita punya cinta kasih yang dibangun setiap hari terakumulasi secara kuat maka di siklus kedua itu kita hanya sekedar merasakan merasakan kepada orang yang dihormati terlebih dulu karena dia paling dekat dengan diri kita kita rasakan cinta kasih hadir kepada diri mereka yang kedua itu adalah cinta kasih kita pancarkan kepada di sekeliling kita nah kebetulan kan saya kan di damajaya damajaya kan di atas sendirian kan waktu itu saya sendirian saya pikir siapa orang-orang di sebelah saya ini kan gak ada orang kan saya pikir yaudah semua makhluk yang ada di sekitar kita dan yang terakhir range-nya itu kita luas lagi diperluas lagi sampai kepada semua makhluk yang lama-lama tiada batasnya nah kalau itu bisa dipraktekan terus-menerus secara gradually secara bertahap maka cinta kasih kita tuh meskipun hanya 4 minggu itu sudah sangat terasa beberapa peserta mengatakan oh sayang tadinya tukang marah-marah nih jadi gak pernah marah lagi loh ya ada anak buah sayang sukanya biasanya bikin salah akhirnya saya ngelus dada aja sekarang kemudian ada anak murid saya yang sukanya gemesin banget akhirnya saya cuma ketawa aja lihat dia ngeselin kayak gitu nah ini juga bisa membantu untuk mereduksi kemarahan kebencian kita jadi bukan secara holistik untuk kesehatan tapi juga untuk memperbaiki yang namanya kemarahan dan kebencian kita supaya tidak terlalu over ya nah karena kenapa begitu teman-teman dan ibu bapak sekalian pelatihan daripada meta ini ternyata di awalnya itu kita perlu memunculkan batin kita tuh happy dan nyaman happy nyaman gembira penuh sukacita ini reasonable banget sih menurut saya masuk akal sekali ya dalam arti kalau saya pelajari dari kitab suci dari agama buddha khususnya tipitaka ini ada dijelaskan di dalam kitab komentarnya namanya wisudhimaga dijelaskan bahwa kalau kita mau memunculkan pikirannya disertai dengan cinta kasih ya disertai dengan cinta kasih maka batin kita itu harus terbebas dulu dari yang namanya biapada biapada dalam bahasa pali itu artinya adalah kebencian penolakan keinginan jahat tidak suka jadi rasa tidak suka penolakan keinginan jahat keinginan buruk itu harus disingkirkan dulu nah setelah saya baca gimana caranya kalau mau disingkirkan mereka kita harus memunculkan rasa sukacita yang namanya pity pity atau kegembiraan sukacita atau dalam bahasa joyful kita menjadi gembira misalnya ibu bapak dan teman-teman sekalian meditasi disini batinnya gak happy aduh gak ada temannya sepi mungkin aslinya gak dinyalain aduh panas gelap misalnya kalau gak dinyalain semua ya kalau sekarang kan sudah terang sudah bagus nah kalau gak dinyalain seperti itu kemudian batinnya gak happy apa yang dirasakan penuh kejengkelan kan ketidaknyamanan ketika ketidaknyamanan itu muncul menggerogoti dalam batin apa yang terjadi batin pengennya cepat pergi dari keadaan itu sehingga cinta kasih sifat kasih sayang terhadap diri kita sendiri aja gak bisa muncul apalagi kita mau share kepada orang lain itu gak mungkin kan makanya anda jangan berharap kalau lagi marah-marah anda pancerkan cinta kasih semoga semua lalu berbahagia semoga semua lalu berbahagia itu gak bisa sama seperti ketika orang bertemu dengan hantu ya kalau bertemu dengan hantu kan batinnya gak nyaman kan lagi ketakutan lagi ketakutan kan gimana dia bisa membuat batinnya itu menjadi calm menjadi tenang menjadi relax dulu kan gak ada waktu kan biasanya kalau orang sudah ketemu hantu atau mimpi buruk dia akan ngomong apa semoga semua lalu berbahagia semoga semua lalu berbahagia semoga semua lalu berbahagia padahal saya yakin makhluknya gak akan berbahagia kenapa? karena perasaan yang kita munculkan bukan dari perasaan suka cita bukan dari perasaan gembira tapi itu perasaan dari ketakutan kita perasaan dari ingin terbebas dari kondisi tadi tapi kalau memang orang itu punya meta punya cinta kasih yang besar maka itu bisa semoga semua lalu berbahagia mungkin makhluknya berbahagia seperti ceritanya Buddha kepada gajah nalagiri yang mabuk itu kan yang mabuk-mabuk itu yang ingin nginjak orang sampai bante ananda itu di depannya Buddha pengen diinjak itu meskipun diku pengen diinjak tapi dengan Buddha mengelus kepalanya gajah itu langsung gajah itu tunduk sama siang Buddha nah kita jangan coba-coba kita ke hutan atau ke kebun minatang kita deket gajah kita elus kepalanya kita diinjak nah itu kenapa? karena dasar daripada sifatnya itu dari batinnya itu landasannya sudah beda maka kalau kita praktek meditasi apapun prakteknya kita harus happy dulu harus punya suka cita dulu punya kegembiraan nah ini yang ditekankan di awal jadi pertama kali untuk mengadakan session atau program ini kita diminta untuk mencari carilah memori atau kenangan apapun yang membuat batin kita happy ya coba saya mau tanya disini ada yang pernah batinnya gak pernah merasa happy sedikitpun gak ada kenangan yang happy coba saya mau tanya ada gak? semuanya punya? coba saya mau tau angkat tangan siapa yang punya semua kenangan memori happy-nya? semua punya? yang gak punya ini jangan berkecil hati nanti bisa pulang nanti bawa makanan ataupun pemberian apapun itu bisa kasih kepada orang dan itu bisa memunculkan perasaan happy kalau masih belum happy bisa menolong secara tenaga kita misalnya tanya ke Pak Widya Pak Widya kira-kira ini wihara butuh apa ya? apa yang bisa saya bantu? batin kita muncul rasa happy kalau masih belum happy juga terlaluan nah di awal kita diminta untuk mencari memori itu apapun memorinya ibu bapak dan teman-teman sekalian katakanlah kalau seorang ibu seorang orang tua itu biasanya mereka menggunakan anaknya sebagai objek anaknya sebagai objek untuk memunculkan perasaan happy-nya jadi misalnya ketika anaknya kecil lagi nangis kemudian dia menimbang-nimbang anaknya itu merupakan ada kasih sayang di sana nah itulah nanti yang digunakan untuk memunculkan perasaan suka cita itu nah saya akan jelaskan secara tahap bertahap ya jadi pertama saya melihat bahwa apa yang dilatih pertama kali ini adalah kita diminta untuk melakukan relaksasi ya jadi disini saya sudah siapkan audio relaksasinya sebetulnya bukan disini ya tapi di program itu saya sudah siapkan audio relaksasinya itu kita dituntun dari bagian apa nih ubun-ubun kepala kita hanya dibilang kita relakskan bagian kepala nyaman sehat dan bahagia atau sehat, damai, dan bahagia perumusnya hanya SDB sehat, damai, dan bahagia sehat, damai, dan bahagia pokoknya sampai selesai itu rumusnya cuma sehat, damai, dan bahagia jadi nanti kalau pulang lagi mandi sehat, damai, bahagia sehat, damai, bahagia supaya hafal ya formulanya itu tapi itu kita dituntun dari kepala turun ke bagian dahi pelipis kanan pelipis kiri satu persatu selama 30 menit audio relaksasi itu membantu kita untuk merilekskan seluruh jasmani kita sampai ke bagian belakang isi kepala kelopak mata turun ke bagian hidung pipi bagian bibir posisi gigi seterusnya sampai ke bawah kemudian sampai ke bagian pundak kita relakskan bagian pundak lengan kanan bagian atas bagian siku sampai ke bagian bawah lapak tangan beserta jari jemarinya semua kita relakskan perumusnya hanya sehat, damai, dan bahagia tapi meskipun begitu kita harus memancarkannya atau merelekskannya itu dengan benar-benar sungguh-sungguh jangan begini mengucapkannya semoga pundak ini sehat, damai, bahagia nah itu gak bisa bukannya sehat, damai, bahagia malah tegang dia gak bisa jadi harus benar-benar relaks semoga pundak saya sehat, damai, bahagia lama-lama dia yang tadinya kaku, tegang dia jadi relaks di bagian pundak turun terus nanti sampai ke bagian dada kemudian bagian perut bagian punggung atas turun ke bagian pinggang sampai sekitar area pinggul sampai sekitar area kemaluan bagian pantat kemudian bagian paha yang kanan maupun kiri lutut sampai kaki semua sudah dalam keadaan yang relaks jadi di awal bekalnya itu hanyalah kita relaksasi dulu nah kenapa saya katakan kerangka dari pelatihan ini sangat bagus karena dia menggunakan sistem coding sistem coding jadi setiap kali kita meditasi kita bisa save dia jadi pikiran kita itu bisa kita save bisa kita coding kita buat semacam simbol kita buat semacam simbol kalau kita main games teman-teman semua kalau kita main games itu kan kalau kita sudah level 3 level 4 kita bisa save kan besok kalau kita mau main lagi kita tinggal load kan gak mungkin ada game emang ada sih game-game tertentu yang kalau kita sudah selesai main sampai level 10 besok mau main lagi sudah reset lagi level 0 ya kan tapi ada game yang memang tertentu sudah level 10 kita bisa save dia besok kita mau main lagi sudah di level 10 dengan karakter kita sendiri nah ini sama untuk pelatihan meditasi kita kita juga harusnya begitu setiap kali kita meditasi ya itu kita save supaya kalau kita mau meditasi lagi kita gak ngulang dari awal betul gak kalau kecenderungannya kita selama ini meditasi kita meditasi 5 menit selesai oh buyar apalagi kalau sudah keluar dari dalam masalah apa itu meditasi lupa vocabulary-nya sudah gak ada lagi ya nah tapi kalau kita save besok kita mau lanjutkan atau nanti malam kita lanjutkan 5 menit lagi itu kita sudah langsung balik ke keadaan yang terakhir kita ada disana nah jadi kita sudah dituntun relaksasi selama 30 menit kita disuruh buat simbol simbolnya sederhana ibu bapak dan teman-teman sekalian simbolnya bisa tangan di apa namanya disentuh begini atau katakanlah tangan bisa disentuh eh bukan disentuh tapi dikepal begini atau mengelus-ngelus sesuatu atau katakanlah memegang telinga apapun yang merupakan sesuatu yang mudah anda ingat simbolnya hanya seperti itu jadi selain mengingat memori yang menyenangkan PRnya ada dua satunya lagi adalah berkaitan dengan cari simbol yang membuat anda itu gampang ingat nah ini sangat penting kalau anda merasa gelisah anda aktifkan simbol itu anda langsung kembali ke keadaan seperti yang tadi nah jadi ketika sudah relax seluruh badan kita dituntun satu persatu di momen terakhir kita diajak untuk ayo buat simbol kita aktifkan untuk membuat encoding kita encoding berkaitan dengan kondisi dari relax kita kita encoding dalam simbol apapun misalnya seperti ini kita lakukan selama tiga kali sampai benar-benar dia melekat dalam batin kita selesai sesi satu besok kita sudah start untuk memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri ya sama modelnya kita duduk relax nyaman tetap meditasnya duduk di awal kita langsung diajak tarik napas tiga kali setelah tarik napas tiga kali aktifkan simbol coding yang kemarin terakhir itu secara tidak langsung anda tidak perlu lagi relaksasi dari atas kepala sampai kaki anda langsung masuk dalam kondisi tenang yang seperti kemarin seluruh jasmani langsung langsung redam dan relax itu membuat kita memangkas waktu seharusnya kita lakukan relaksasi dari kepala sampai kaki lagi tapi kita pangkas untuk sekali simbol diaktifkan langsung balik ke kondisi seperti tadi nah baru kita mulai kepada diri kita sendiri kita pancarkan cinta kasih kita pancarkannya bagaimana semoga kepala saya sehat damai dan bahagia eh sorry setelah kita aktifkan codingnya ya kan codingnya kan kita aktifkan kita aktifkan kita sudah balik tuh ke kondisi relax di momen itu kita diajak untuk mengingat fenomena atau memori yang menyenangkan tadi jadi kita munculkan dalam pikiran kita kita bayangkan kembali dalam pikiran kita kita hadir ke sana kita benar-benar merasakan bahwa kita sedang hadir di sana sehingga kita merasakan kembali momen itu seperti kejadian nyata contohnya misalnya si koko yang depan itu misalnya dulu punya anjing sayang banget dengan anjingnya ya sayang dengan anjingnya nah maka ketika di momen mengingat itu dia mengingat ketika mengelus-ngelus anjingnya stop hanya satu momen mengelus anjingnya ya muncul kasih sayang ketika muncul kasih sayang itu sudah dirasakan begitu nyata itu dikembangkan begitu kuat kasih sayangnya kepada anjingnya itu ditembangkan dalam dirinya kasih sayang muncul seakan-akan badan semuanya diliputi dengan kasih sayang nah itu baru kita start untuk kepada diri sendiri semoga kepala saya ini sehat damai dan bahagia sembari perasaan batin tadi yang penuh bahagia suka cita tadi itu dirasakan mengalir ke bagian ubun-ubun kepala semoga sehat damai dan bahagia turun ke bagian kening ke pelipis terus sama seperti yang keadaan awal kita meditasi sampai seluruh kaki dan nanti sampai seluruh kaki sudah sehat damai dan bahagia kita bayangkan seluruh jasmani kita ini semuanya diliputi dengan sehat damai dan bahagia maka itu artinya step pertama untuk memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri itu sudah komplit hari pertama kalau hari pertama aja itu dikembangkan sudah sedemikian rupa kalau besok hari kita top up dia kita tingkatkan dia kita coding lagi kita tingkatkan lagi besok hari selama tujuh hari cinta kasih kepada diri sendiri itu sudah sangat kuat sekali betul ya sudah begitu kuat kepada diri sendiri sehingga ada teman saya yang merasakan bahwa dia hanya dalam kondisi sebentar aja dia bisa langsung merasakan badannya seakan-akan ringan semuanya semua seakan-akan tidak ada tension atau ketegangan apapun nah itu memberikan informasi kepada kita kalau kita semakin hari semakin mengembangkan berkaitan dengan perasaan cinta kasih kita semakin hari juga kualitas dari cinta kasihnya itu semakin kuat ya untuk dipancarkan dengan cepat itu akan memungkinkan kita untuk kembali ke kondisi itu nah ini bertahap setelah minggu pertama kepada diri sendiri minggu depan di minggu kedua itu kita pancarkan lagi kepada orang yang dihormati orang yang dihormati ini ibu bapak dan teman-teman sekalian ini bisa guru spiritual katakanlah bisa orang yang dihormati bisa orang tua kita tapi yang laki-laki kenapa kita gak boleh memancarkannya kepada yang lawan jenis karena kalau kita pancarkan kepada lawan jenis ada kemungkinan timbul nafsu atau kemelekatan ya timbul nafsu atau kemelekatan yang pertama gak boleh kepada lawan jenis yang kedua tidak boleh kepada orang yang telah meninggal kenapa karena kalau kita pancarkan kepada orang yang meninggal bisa menimbulkan ketakutan dalam jadi kita bisa menimbulkan kerinduan aduh saya kangen sama dia saya udah lama gak ketemu dia aduh sedih nanti muncul betapa sedihnya saya ditinggal dia maka gak boleh yang ketiga ini gak boleh kepada orang yang dibenci ya nanti kenapa cinta kasihnya bukan muncul malah momen ketika berantemnya itu muncul dalam pikiran aduh sialan dia pukul saya kemarin dompet saya diambil sama dia kemarin itu malah kebencian kita yang berkembang disana maka yang ketiga ini orang yang dibenci itu jangan dulu yang keempat kepada orang yang netral orang yang tidak membenci atau tidak dibenci ini juga jangan dipancarkan dulu karena kalau dipancarkan kepada mereka kita gak punya perasaan apapun kepada mereka ini rasa cinta kasihnya hambar ngerti ya kalau misalnya si A dan si B itu adalah pasangan kalau sama keduanya tidak memiliki perasaan apapun itu kan hambar ya dalam menjalin satu hubungan tapi kalau ada perasaan kasih sayangnya itu baru benar-benar kuat ya sampai tidak bisa tidur sampai dia melekatnya begitu kuat nah maka kepada orang yang netral pun jangan dulu apalagi kepada semua makhluk itu nanti dulu itu nanti belakangan nah kepada diri sendiri ini dikembangkan begitu kuat kemudian kepada orang yang dihormati katakanlah misalnya orang yang dihormati disini adalah para biku begitu ya para biku kemudian kalau yang perempuan misalnya ada sosok perempuan yang dihormati disini katakanlah yang senior atau guru-gurunya atau ibunya mamanya itu bisa dipancarkan kepada mereka sama itu divisualisasikan dalam batin kita kita hadirkan dulu orang tersebut gambarannya orang tersebut kita hadirkan dalam pikiran kita dalam kondisi terpejam kita hadirkan semoga mama saya atau beliau atau siapapun yang kita hormati itu menjadi sehat damai dan bahagia sepanjang sesi 30 menit itu hanya dipancarkan kepada orang tua kita atau kepada orang yang dihormati nah itu kalau sehari dilakukan dalam 30 menit itu sudah mendapatkan gambaran mereka itu perasaan ketika happy-nya itu gimana ketika mereka merasa bahagia itu seperti apa maka perasaan kita mengenai cinta kasih kepada mereka itu terbangun tuh pertama kali kalau kita extend kita perpanjang dia sampai 7 hari maka itu perasaan cinta kasihnya luar biasa sangat terasa dalam batin kita ya nah itu adalah proses yang kedua tapi yang di proses kedua itu karena waktunya hanya 4 minggu waktu lalu saya gabung dia dengan teman baik kita ya misalnya si koko yang pakai kecamata punya teman baik sebelahnya misalnya nah itu bisa dipancarkan nah saat itu kan ketika saya disini ya ketika saya disini siapa teman saya saya gak ada orang disini kan akhirnya saya ingat-ingat oh teman saya dulu yang masih jadi sama nera sekarang dia jadi biku dulu saya dekat dengan dia dulu saya dekat dan sering ngobrol akhirnya saya pancarkan kepada dia tapi saya gak tanya ke dia ya saya gak tanya gimana rasanya cinta kasih saya gak saya gak tanya sih tapi setidaknya pasti orang itu akan merasa getarannya nah kemudian kepada orang yang dihormati dan teman baik itu dalam satu minggu itu dilaksanakan secara full di minggu ketiganya kita pancarkan kepada orang yang netral kita cari orang-orang katakanlah yang dia gak punya kebencian kepada kita dan kita gak merasa benci dengan dia siapapun kalau di ruangan ini kita baru kenalan dengan teman sebelahnya misalnya kita kenalan kan belum ada rasa happy atau apapun nah kita bisa pancarkan kepada dia ya kita pancarkan kepada dia sehingga dia bisa menjadi objek dari batin kita jadi bukan hanya teman kita tapi objek batin kita nah itu di minggu ketiga di minggu keempat ini sudah kita mulai tingkatkan kita mulai mencari siapa orang yang paling kita benci siapa orang yang paling kita benci yang kuat sekali kebenciannya kepada dia itu yang jadi kita jadikan objek nah kalau misalnya sudah kuat tuh ya orang yang dihormati sudah kuat cinta kasihnya kepada mereka teman baik itu sudah kuat yang ketiga kalau kepada orang yang netral itu sudah kuat kita bisa loncat ke bagian yang keempat tadi orang yang kita benci tapi kenapa program ini sangat bagus menurut saya karena ini seperti sistem seperti sistem kalau misalnya dia belum kuat di bagian orang yang netral kita bisa kembali satu step sebelumnya satu langkah sebelumnya kita kembali kepada orang yang dihormati jadi katakanlah kita kita memancarkan cinta kasih semoga kita visualisasikan ya misalnya sosok kalau saya waktu itu saya pancarkan cinta kasih kepada bante kantidaro misalnya saya munculkan sosok bante kantidaro itu semoga bante sehat damai dan bahagia sampai 30 menit saya pancarkan itu nah kemudian ketika itu sudah kuat dirasa dengan dengan apa dengan perasaan sendiri itu sudah kuat di momen itu kita bisa switch dia kita bisa ganti ganti kepada orang berikutnya teman baik kita nah kita pancarkan dia itu dengan cara kita munculkan dulu kita ganti objeknya dalam visualisasi kita kita ganti dia ganti teman kita misalnya teman saya tadi saya ganti objeknya itu dalam batin saya visualisasinya saya pancarkan semoga dia sehat damai dan bahagia jadi setiap kali kita mau ganti objek kita ganti dulu visualisasi kita caranya gampang kalau mau kita ganti visualisasi kita kita tarik nafas ganti objeknya mau ganti ganti objek lagi tarik nafas lagi jadi bayangan yang sebelumnya itu hilang muncul bayangan yang baru dalam bentuk visualisasi ya dalam bentuk visualisasi sampai kepada nanti orang yang netral ini kepada orang yang netral ini sudah kuat kepada orang yang dibenci kalau orang yang dibenci ini belum kuat sebagai bagian terakhir dari siklus pertama kalau orang yang dibenci ini belum kuat kita bisa kembali kepada orang yang netral lagi nanti kalau orang yang netral sudah kuat lagi kita naik lagi eh kepada orang yang dihormati itu sudah kuat lagi kembali kepada orang yang netral naik lagi tahapannya kepada orang yang kita benci kalau masih lemah kita kembali lagi dan saya yakin kita ini pasti akan melakukan ini setiap hari dan kita akan mengalami perkembangan kepada mereka intensitas cinta kasihnya katakanlah hari ini 30% besok mungkin meningkat 40% besok lagi meningkat 70% besok lagi meningkat 80% ketika sudah optimal katakanlah 90% sampai 100% anda sudah bisa ganti objeknya maka itu kenapa dalam program itu saya katakan hanya 7 hari nah nanti di siklus terakhir kalau kepada orang yang dibenci sudah kuat cinta kasihnya itu bisa dipancarkan dengan kuat kita gak bergejolak batinnya maka kita bisa masuk ke dalam tahapan yang siklus kedua siklus kedua itu bukan lagi memvisualisasikan jadi kita tarik nafas lagi kita sudah mulai merasakan kepada orang yang dibenci tadi kan kita visualisasikan kan sekarang kita tarik nafas kita rasakan kehadiran cinta kasih kita itu kita rasakan dalam batin kita dalam diri kita secara keseluruhan lantas langsung kita pancarkan kepada orang yang dihormati kepada orang yang dihormati ini sudah cukup kuat cinta kasihnya memancar kepada mereka kita rasakan kita merasa mereka happy, damai, dan bahagia langsung kita tingkatkan lagi kepada orang di sekitar kita nah itu bisa anda bagi misalnya dari dari kepada orang yang di dihormati tadi dengan cara merasakan misalnya hanya 3 hari atau seminggu nah nanti tahapan berikutnya itu seminggu lagi tahapan berikutnya kepada semua makhluk yang tiada batasnya itu dilakukan secara terus-menerus nah maka ibu bapak dan teman-teman sekalian kalau kita mengembangkannya dengan cara demikian kita bisa merasakan cinta kasih kita itu secara bertahap mulai dari kepada diri sendiri mulai kepada orang yang dihormati kepada teman baik kita naik lagi tingkatnya kepada orang yang netral naik lagi tingkatnya kepada orang yang dibenci atau orang yang membenci kemudian kita merubah merasakan cinta kasih itu hadir dalam diri kita bukan lagi memvisualisasikan bukan lagi membayangkan secara batin kita tapi ini adalah merasakan kita rasakan cinta kasih itu hadir kepada orang yang dihormati cinta kasih itu dirasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sampai ringnya itu lebih luas lagi cinta kasih itu dirasakan kepada semua makhluk nah ketika itu dilakukan itu dikembangkan maka yang namanya kebencian kita kemarahan kita ketidaksukaan kita penolakan kita ketidaknyamanan itu akan ditekan ketika itu ditekan maka rasa sukacita kita itu setiap saat dia akan meningkat ingat ya rumusnya yang pertama ketika rasa sukacita itu meningkat maka perasaan tidak bahagia itu menjadi turun atau perasaan membenci itu menjadi turun ketika perasaan sukacita itu meningkat perasaan berkaitan dengan tidak suka itu menurun maka cinta kasih juga ikut meningkat jadi dengan meningkatnya sukacita kita dalam kita bermeditasi cinta kasih tadi itu memunculkan cinta kasih kita semakin kuat maka nanti gak usah heran nanti wajahnya orang itu selama berlatih selama tujuh minggu wajahnya itu diliputi dengan cinta kasih dan anda yang belum pernah bermeditasi dengan rutin setiap hari 30 menit anda jadi terbiasa tadinya gak pernah meditasi tapi 30 menit kali dengan 7 minggu sekitar 49 hari katakanlah anda sudah dapat 1500 menit ya kan padahal selama setahun saya gak pernah meditasi kayaknya cuma detik-detik wajah doang detik-detik wajah pun sebentar doang ya kan tapi dengan anda latihan 30 menit terserah anda mau pagi siang sore malam tapi itu dilakukan secara konsisten maka ketika itu terjadi secara konsisten perkembangan batin yang secara gradually tadi secara bertahap itu akan terjadi pada diri anda dan beberapa riset secara studi penelitian yang ada yang terpublikasi itu menyatakan orang-orang yang memancarkan cinta kasih itu bisa meningkatkan berbagai macam aspek baik itu secara dia punya kedermawanannya punya kasih sayangnya dan berkaitan dengan self compassionnya walas asihnya berkaitan dengan hubungan dengan rekan kerjanya dia punya hubungan dengan anggota keluarganya juga menjadi baik bahkan kepada dirinya sendiri dia memiliki perasaan kasih sayang dan cinta kasih yang besar tadinya ada orang yang banyak dengan kasus-kasus mau bunuh diri tapi dengan dia melakukan self compassion kepada dirinya sendiri loving kindness dikembangkan kepada dirinya sendiri itu memunculkan yang namanya rasa keberhargaan dalam dirinya lagi self efficacynya jadi muncul keberhargaan dirinya menjadi muncul lagi nah setelah saya mengadakan program ini selama 30 hari itu belakangan saya bilang sama Pak Adiwe Gunawan Pak kemarin saya mengadakan sesi sama Pak Romos Romos Lamatrojali selama 30 hari pakai metodenya cinta kasih yang di kombinasikan secara holistik dengan hipnoterapi dia ketawa aja dia ketawa ya memang itu bisa dikombinasikan dan itu bisa membuat kita tuh cepat masuk dalam kondisi-kondisi yang seharusnya kita tidak perlu lakukan maka kalau ibu papa dan teman-teman sekalian kalau lihat di kanal youtube-nya test of truth itu ada satu tayangan buddhist podcast bersama Pak Adiwe Gunawan dengan judul Samata bisa di bypass jadi ketenangan batin itu bisa di bypass dengan kita menggunakan coding tadi jadi kita sudah di tahap mana kita coding di akhir kita meditasi besok kita meditasi tarik nafas tiga kali relax aktifkan codingnya kita coding lagi di akhir kita top up lagi kita tingkatkan cinta kasihnya yang tadi di hari pertama besok di hari kedua kita mau meditasi kita tarik nafas tiga kali relax aktifkan coding yang terakhir maka setiap saat cinta kasih anda itu menjadi meningkat bukan menjadi di reset lagi dari awal kalau ini terjadi maka untuk latihan secara bertahap yang namanya mental development perkembangan batin itu memungkinkan kan yang namanya dalam buddhis itu kan bahawana kan bahawana kan dana sila bahawana kan bahawana kan bukan semedi kan bahawana bahawana itu dari kata bu B-H-U bu itu artinya adalah kembang bahawana itu adalah mengembangkan nah mengembangkan batin itu itu adalah mental development mental development itu mengembangkan batin itu artinya terjadi perkembangan dari hari ke hari bukan sehari meditasi sehari di reset besok meditasi sehari lagi di reset nah kalau kayak gitu gak ada perkembangan batin namanya makanya wajar orang yang meditasi sudah 30 hari meditasi tapi kemarahannya masih kuat ada gak? ada ya nah ini yang angguk ini berarti pengalaman nah itu kenapa? karena persepsi kita tentang mental development itu belum tepat kita merasa bahwa setiap kali meditasi itu beda tapi sebetulnya kalau kita seperti main game setiap kali kita meditasi kondisinya memang beda tapi kita punya perasaan itu bisa diingat sebetulnya bisa dipanggil kembali kita bisa recall kembali eh mana? perasaan tenang saya mana? hadir dia eh perasaan cinta kasih kepada diri saya mana? hadir dia langsung kita pancarkan kepada orang yang dihormati besok kepada orang yang dihormati sudah kuat sudah kita coding kita pancarkan kepada orang yang menjadi teman baik kita sudah kuat kepada teman baik kita kita tingkatkan kepada orang yang netral sampai seterusnya sehingga membuat cinta kasih kita itu munculnya bertahap ibu bapak dan teman-teman sekalian beberapa riset terkait dengan penelitian ini sudah banyak sekali kalau kita melihat di beberapa penelitian di luar khususnya ada di mindfulness itu berkaitan dengan pelatihan-pelatihan mindfulness bahkan mereka sudah mengintegrasikan dengan mobile apps di luar itu sudah namanya Ajifar namanya ya namanya ada Ajifar itu adalah sebuah mobile apps yang mereka bisa melatih meditasi hanya dengan mobile phone-nya dan beberapa kalau ibu bapak tahu ada namanya insight timer kemudian juga ada seperti calm ada 10% happier itu semua adalah aplikasi meditasi yang mengajarkan orang untuk meditasi secara mandiri dan sistem ini yang saya jelaskan tadi metabawana ini ini juga bisa dilatih secara mandiri hanya saja ini yang kemarin saya katakanlah adakan programnya ini belum dipublikasi secara masif karena masih berusaha untuk saya kembangkan berkaitan dengan framework dan juga sistemnya ya semoga ibu bapak yang menjadi terinspirasi dengan pelatihan cinta kasih kepada diri sendiri bisa mengembangkannya kepada diri sendiri dan bisa berkembang kepada semua makhluk dan ibu bapak yang katakanlah mendengarkan kotba ini mendengarkan ceramah ini bisa memahami berkaitan dengan pengembangan batin untuk memunculkan cinta kasih semoga ibu bapak semuanya berkembang dalam cinta kasih dan semoga semua mengalami kemajuan dalam dama semoga semua makhluk berbahagia Ano Medana kepada Sama Nera Abisarano semoga dama desana yang telah disampaikan dapat kita renungkan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melengkapi segala kebaikan yang telah kita lakukan pada hari ini marilah kita bersama-sama melakukan dana paramita untuk bapak ibu saudari yang berada di rumah Anda dapat melakukan donasi melalui aplikasi QRIS ataupun bisa melalui transfer ke BCA nomor rekening 215-000-7308 atas nama Daya Sanda Majaya dengan rekening yang tercantum pada layar Anda sambil bersama-sama menyanyikan lagu dana paramita selamat menikmati 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 pemercikan air parita oleh Sama Nera Abi Sama Sarano para umat dimohon untuk bersikap anjali dan membuka jalan mari ibu bapak dan teman-teman sekalian setelah kita melakukan kegulakti kemudian juga mendidakkan dama kita sama-sama berarti-arti ini menjadi konten bisa mengenangi kebetulan pertinan kita dan juga bisa menjadi kondisi untuk pencapaian yaitu ibanan padaman total dan juga kita juga bisa membagikan kepada senti makhluk apakah orang tua apakah guru-guru apakah teman apakah saudara dan juga berkaitan dengan semua makhluk para dewa dan para kita semoga semuanya bisa merasakan apa yang menjadi kebajikan kita turut berbicu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih